Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagi yang baru pertama kali datang bergabung di tempat ini kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Di bahasanya kami akan membacakan warta jemaat GPDI Eklisya selama sepekan. Menuju, menyembah, berdoa. Senin 18 April 2016 pada pukul 7 malam, ibadah Ryan Hermon yang bertempat di keluarga Yosef Tape. Ibadah Ryan Horeb bertempat di keluarga Masi Tasrib. Di jam yang sama pula, ibadah Ryan Karmel yang bertempat di keluarga Angri Wal. Nah hari Selasa tanggal 19 April 2016, jangan lupa bagi seluruh anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Selasa Ria bertempat di adik Presya, adik Rafael, dan LG Regios Camp. Rabu 20 April 2016 pada pukul 12 siang, ibadah dua puasa Ryan Hermon yang akan diterima oleh keluarga Trimulyono Alimbuto. Pada jam yang sama, dua puasa Ryan Horeb yang akan diterima oleh keluarga Mahamurawala. Pada pukul 7 malam, ibadah Pelwap yang akan dilayani oleh Tumpuk Deborah yang akan dilaksanakan di aula. Kamis 21 April 2016, jam 7 malam, ada ibadah Pelwap Maikti Warrior di aula. Dan jam yang sama, ibadah Pelwap diterima oleh Bapak Anto Bawo. Jumat 22 April 2016, pada pukul 12 siang, ada dua puasa umum yang bertempat di aula. Sabtu 23 April 2016, jam setengah delapan malam, ada latihan buat para pelayan ibadah raya satu. Dan seluruh pelayan yang akan latihan, jangan lupa datang sepat waktu. 24 April 2016, pada pukul 8 pagi, ada ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan di aula. Pada jam yang sama, ibadah raya pertama yang dilaksanakan di gereja. Pada pukul 7 malam, ibadah raya kedua yang dilaksanakan di gereja. Biket minggu ini oleh Rayon Hore. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun selama minggu berjalan ini. Demikian penyampaian warta jemaat selama sepekan GPD Eklesia Kota Gorontalo. Selamat berhari minggu, Tuhan Yesus memberkati.